Pemirsa lagu berjudul Let's Sign terpilih sebagai lagu resmi Sea Games Vietnam. Lagu karya musisi Huey Tuan tersebut mencerminkan semangat persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara serta spirit insan untuk meraih prestasi tinggi dengan menjunjung sportivitas. Tembang berjudul Let's Sign terpilih sebagai lagu resmi atau theme song Sea Games Vietnam 2021. Lagu tersebut diciptakan musisi Huey Tuan. Lagu tersebut berkisah tentang manusia yang terlahir dengan semangat meraih prestasi tertinggi, menaklukkan segala rintangan dan tantangan dalam sebuah perjalanan yang menguras energi dan memburatkan tekat, serta menebar spirit persatuan dan persahabatan. Sejumlah artis beken terlibat dalam rekaman hingga penggarapan video klip Let's Shine dalam dua bahasa, yaitu bahasa Vietnam dan Inggris. Di antaranya Tung Dong, Fan Mai Hong, Ho Ngok Ha, Ishak, serta rapper Dan Vau. Tak heran jika theme song Sea Games edisi ke-31 tersebut mendapat sambutan luar biasa dari para fans di Vietnam. Banyak warganet Vietnam yang merilis cover version lewat platform digital. Pemirsa pembukaan Sea Games baru akan digelar Kamis depan, namun sejumlah pertandingan sudah dimulai. Malaysia untuk sementara memimpin perolehan medali emas Sea Games 2021 yang digelar tahun ini, 2022. Lalu bagaimana peluang Indonesia dalam mewujudkan harapan tiga besar. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Ferry J. Kono, Ketua Kontingen Indonesia di Sea Games 2022 yang baru tiba di Hanoi. Selamat malam, Mas Ferry. Selamat malam, Kang Ajat. Salam dari Hanoi. Selamat malam, terima kasih. Sudah berkenan bergabung, pasti capek. Tapi nanti kita ngobrol soal apa yang dirasakan oleh para atlet kita ya. Ada juga Mas Peter Taslim, atlet peraih medali emas di Sea Games 2011 untuk cabang olahraga judo dan perunggu untuk cabang olahraga kurais. Di Sea Games 2019. Apa kabar, Mas Peter? Baik, baik. Saya langsung ke Mas Ferry terlebih dahulu. Ini kondisi dari para atlet kita, kontingen kita sejauh ini seperti apa, Mas Ferry? Ya, sejauh ini memang atlet kita pada posisi siap tempur ya. Karena satu tantangannya tentu cuaca di Hanoi ini yang agak banyak berdebu itu menjadi satu tantangan lagi. Ditambah di hari-hari awal kita mendapatkan beberapa kendala kaitannya terhadap tes antigen yang dilakukan oleh paniklia. Yang beberapa kali kesimpulannya merugikan posisi atlet kandung. Tapi, Alhamdulillah itu semua bisa diaktasi. Tim CDM melakukan pendampingan pada saat melakukan tes-tes antigen. Sehingga apabila ada yang kurang pas, kita apil untuk kemudian dites kembali. Baik, jadi semua atlet kita ini sudah siap untuk bertanding begitu ya? Insya Allah, Kang Ajar. Adakah tuhan terkait dengan layanan atau fasilitas seperti yang kemarin sempat dikeluhkan oleh Sintayong? Ya, memang kita dengar. Dan itu bukan cuma dari cabang sepak bola saja. Tapi memang secara mekanisme ada tiga tahapan. Pertama, diharapkan semua masalah itu diselesaikan di level team manager meeting. Sehingga apabila nanti hasilnya kurang, diangkat ke level kami, yaitu di CDF meeting. Yang dilakukan ada jadwalnya, tanggal 10, tanggal 14, 16. Dan apabila itu tidak, apabila terkait dengan prinsipal, dengan aturan, tentu kami akan membawa ke level yang lebih tinggi pada SIGAF meeting. Di mana besok adalah SIGAF meeting, kita akan melakukan apil terhadap beberapa keputusan yang kami anggap merugikan dari kontingen di Indonesia. Baik dari perasaran-perasaran latihan maupun adanya pertandingan yang diikuti hanya dua partisipan. Tapi seperti yang tadi Pak Menpora sampaikan, untuk yang melibatkan Indonesia digugurkan. Sementara yang melibatkan negara lain tetap dijalankan. Nah itu untuk cabang olahraga apa, Mas Ferry? Satu itu diving, dia hanya ada dua partisipan saja. Tapi dengan dalil bahwa yang register lebih dari dua, sehingga tetap dilaksanakan, walaupun partisipannya dua. Sementara yang berkait kita memang yang daftar hanya dua. Tapi atletnya ada tiga atlet yang hadir. Jadi ini memang penafsiran, panitia terhadap charter, SIGAF charter, di mana sebenarnya secara aturan itu tidak ada bahasa yang daftar. Bahasanya adalah partisipan minimal adalah tiga. Jadi hal ini tentu akan kita angkat. Besok ada dua hari SIGAF Council Meeting. Dan keputusannya akan kita upayakan di sana. Selain itu, apalagi yang akan dibawa oleh Indonesia dalam meeting tersebut? Memang kaitan dengan transportasi, ini juga menjadi masalah. Baik itu untuk atlet dan ofisial. Mengingat ada sedikit miskomunikasi antara panitia dengan pihak vendornya. Dan yang kedua juga kesulitan dalam bahasa itu menjadi sebuah problem. Karena supir yang, apa namanya ya, para driver di sini tidak dibekali dengan bahasa Inggris yang memadai. Sehingga berapa kali tim kami yang akan menggunakan aplikasi tertentu untuk mencapai tujuan. Dengan mudahnya dibantah oleh para driver untuk kemudian malah jadinya nyasar ke tiga tempat yang berbeda-beda. Ini jadi tantangan di lapangan. Baik, saya ke Mas Peter. Ini sepengalaman Anda. Ini sebagai atlet apa sebetulnya yang paling dibutuhkan dalam menghadapi event besan seperti saat ini? Baik, terima kasih Mas Jajat. Ijin Mas Jajat, saya bicara. Baik, saya sebagai atlet. Sebenarnya, kembali lagi kepada atlet masing-masing. Pemerintah itu memberikan support daripada Menpora, Enosi. Kembali lagi kepada atlet. Bagaimana atlet itu mempersiapkan diri masing-masing, mempersiapkan setiap cabar olahraga itu dia tahu apa yang dia butuhkan untuk menjadi seorang juara. Jadi, menurut saya persiapan untuk si game itu, kembali kepada atlet sendiri, bahwa kalau jika dia mau juara, harus latihan keras. Untuk mencapai itu, salah satunya yaitu mental dan latihan yang benar-benar mumpunin, benar-benar bagus. Bagus, sparring partner misalnya di olahraga belah diri atau cabur-cabur yang lain, kembali kepada atlet mental, atlet sendiri. Baik. Untuk seorang atlet, target itu penting atau menjadi beban? Oh, justru target itu menjadi cambuk ya. Kalau bagi saya, walaupun dari pemerintah, seandainya misalnya pemerintah tidak menargetkan, tapi dari diri sendiri, atlet itu pasti mempunyai target. Saya mau juara. Walaupun tidak target yang pelatih atau pemerintah tidak menargetkan, tapi saya ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara, terutama untuk keluarga atau diri sendiri. Baik. Dan sejauh pengalaman Anda bagaimana? Waktu persiapan menuju event-event besar seperti ini, apakah support dari pemerintah sejauh ini sudah mendukung atlet? Menurut saya, sebetulnya saya juga di NOC, bagian development atlet, di bawah pada masajian Paswari Kono. Kita men-support, pemerintah men-support, terutama NOC itu men-support, memberikan jembatan untuk menuju ke SEA Games itu berarti para atlet yang sudah benar-benar terseleksi, yang terbaik untuk bertanding di SEA Games. Baik. Dan di sambungan telpon juga malam hari ini sudah bergabung bersama kita ada Mas Effendi Safutra, Ketua Umum Pemuda Perindo. Halo, saya sahabat terlebih dahulu Mas Effendi, apa kabar? Baik, baik, Mas Ajat. Ya, diganggu waktunya, ini malam-malam. Saya ingin minta komentar Anda ini, bicara tentang SEA Games, bicara tentang event olahraga, ini tentu yang menjadi penting adalah tentang bagaimana ya Indonesia bisa juara. Anda sendiri melihat, sudahkah pemerintah dalam hal ini mempersiapkan atlet-atlet kita dengan sangat baik? Malam ini saya ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, saya apresiasi dengan atlet semua yang sudah berangkat di Vietnam. Saya ucapkan selamat bertanding, semoga bisa memenuhi target, semoga bisa membawa harum nama bangsa. Yang kedua, saya ingin mengucapkan kecewaan saya kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tim yang mereview atlet-atlet yang bertanding. Saya salah satu dari sekian banyak anak bangsa yang menyesali dibatasinya atlet-atlet yang dikirim ke SEA Games kali ini. Tadi Bapak Benpora mengatakan bahwa SEA Games dan SEA Games ini kan cuma tryout saja, sasaran antara menuju Olimpiade. Tapi kenapa justru ini diserahkan kepada tim review dan kemudian menyeleksi apa dasar penilaiannya? Kalau yang dipakai penilaiannya adalah data-data di SEA Games prior Filipina, bukankah kita sudah berapa tahun tidak menjalani multi-event? Kita kena COVID-19 berapa tahun, tidak ada SEA Games 2021. Kenapa ujuk-ujuk data yang dipakai adalah data-data yang di SEA Games Filipina? Anda bayangkan, ada seorang atlet senam, Raising Gammas di PON, dia itu punya kesempatan untuk membela Amerika Serikat. Dia balik ke Indonesia, tapi tidak mengubur impiannya untuk tampil di SEA Games, ini sungguh mengecewakan. Belum lagi olahraga-olahraga lainnya tidak diberangkatkan, penis meja, bina raga. Bukankah tadi Pak Benpora mengatakan bahwa ini ajang tryout, ajang antara menuju Olimpiade. Kenapa tidak dibukakan kesempatan sebesar-besarnya? Jadi menurut Anda pembatasan ini sangat merugikan ya bagi bibit muda Indonesia? Dan sangat mengecewakan, buat kami masyarakat ini mengecewakan. Karena tadinya saya berpikir ini masalah anggaran, tapi ternyata Pak Benpora tadi mengatakan bukan masalah anggaran. Anggaran siap. Kalau memang tidak masalah anggaran, kenapa tidak diberangkatkan? Ternyata-nyata data yang harusnya dipakai adalah data PON. PON Papua itu jelas. Siapa yang dapat gali emas, siapa dari perak yang diberangkatkan, kenapa mesti dibatasi? Dan saya juga meragukan objektifitas dari tim review yang dibentuk oleh Benpora ini. Ini menjadi PR besar, jangan sampai hal-hal ini juga menjurus kemudian menjadi area yang sangat politis misalnya. Dan ini kita tidak ingin, kita semua ingin, bangsa ini pengen kita ini tampil bagus di SEA Games, tidak hanya 3 besar, tapi kalau bisa jadi juara gitu loh. Iya, ada 499 yang sekarang di bawah tanggung jawab dari Mas Ferry ini. Kalau berbicara tentang mereka yang sekarang ini dikirim ke SEA Games, Mas Ferry, adalah mereka yang digadang-gadang bisa meraih medali. Seberapa besar peluang itu? Ya, saya pikir peluangnya masih cukup besar. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, salah satu tantangan utama adalah ketika kita harus menghadapi tuan rumah. Atau minimal yang finalnya kita akan berjumpa tuan rumah. Siang tadi pencak silat kita untuk seni, kalau semua mata sih sudah kita unggul lah. Tapi rupanya kita hanya kalah 0,5 poin dari Singapura, yang nanti di final akan ketemu Vietnam. Jadi ini hal-hal yang memang untuk cabang-cabang olahraga belah diri. Padahal ini diunggulkan ya? Oh sangat, dan itu kita kalau hadir, dan MNC kan official broadcaster juga harusnya bisa nyarin tuh. Jadi kalau kita lihat memang udah unggul, tapi ya sekali lagi paniknya punya dasar penilaian, jurinya, mohon maaf. Dan cara mengukurnya juga sekarang baru, mereka mengambil dari angka tengah, kemudian dibagi rata. Jadi saya kurang terlalu paham terhadap mekanisme itu. Tapi tantangan terbesar kita adalah ketika kita harus berjumpa dengan tuan rumah, kerap kali keunggulan atlet kita terpaksa harus dikalahkan. Inilah yang akan selalu kita bawa pada saat-saat rapat sedia meeting. Paling tidak panitia wasit dalam hal ini masih bisa bertindak lebih fair. Baik, ini kalau tadi disampaikan oleh Pak Menpora, kita akan kehilangan 30 emas dari si game sebelumnya lalu. Adakah hitung-hitungan, kalau dari Mas Ferry sendiri, berapa yang kita akan bawa pulang untuk tahun ini? Ya, memang kalau menurut data tim review, kita dengan komposisi atlet cita yang semua memiliki peluang, baik itu medali emas, para puluh, diharapkan kita masih bisa mendapatkan 70 atau berdaya berada di wilayah Papisar. Tapi itu, 30 medali yang hilang itu akibat nomor yang tidak dipertandingkan. Ini yang kemudian akan kita kawal terus, sehingga jangan sampai atlet kita ini ruginya karena faktor non-teknis dibandingkan ketika mereka sedang berkompetisi. Dan untuk pencak silat, besok akan mulai nomor tarung ya, jadi saya harapkan itu tidak perlu lagi ada hal-hal yang kita tidak inginkan terkait dengan penilaian. Ya, mudah-mudahan ada emas pertama ya untuk Indonesia. Baik, saya ingin ke Mas Peter, ini kalau berbicara tadi menanggapi apa juga yang disampaikan oleh Mas Effendi. Ada banyak atlet juga yang ingin membela Indonesia, tapi nggak bisa Mas Peter. Anda sebagai atlet bagaimana mengomentari hal ini? Ya, semua sebenarnya semua kembali kepada persiapan ya. Kadang-kadang memang kita bertempur sama COVID-19 2 tahun. Beberapa cabur memang ada yang belum melakukan pelatnas. Dan ada yang memang cabur yang sudah siap untuk melakukan pelatnas atau melakukan pelatnas mandiri atau latihan persiapan. Nah, itu kembali lagi, memang pasti sebagai atlet saya pasti kecewa untuk keputusan itu. Cuman itu kan kembali lagi kebiaksanaan daripada pemerintah. Pasti pemerintah memberikan yang terbaik lah. Kenapa bisa begitu? Tapi itu akan menjadi, apa namanya, cambuk lagi pada saya sebagai atlet. Saya akan, tahun depan kita akan melakukan, kita akan menghadapin si game lagi itu di Kampoja. Menurut saya kalau saya bagi atlet saya akan latihan lebih giat lagi, lebih berat lagi untuk membuktikan di si game berikutnya tahun depan. Baik, jadi masih ada kesempatan itu ya? Masih ada kesempatan itu, Mas. Baik, nanti kita akan berbincang lebih jauh terkait dengan tiga besar harapan Presiden Joko Widodo. Bagaimana harapan ini bisa terwujud? Apakah harapan ini memang satu hal yang bisa diraih atau berlebihan? Usai jeda, tetap bersama kami di MNC News Prime. Terima kasih. 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 Terima kasih.